Kita tempel saja disini ya teman-teman Langsung klik tempel Lalu klik sambungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kotaep Ovisial Oke di video ini saya akan berbagi tutorial yaitu Cara mengetahui kata sandi wifi yang terhubung di hp kita ya Oke langsung saja ke caranya ya Nah untuk mengetahui kata sandi wifi ya Disini saya menggunakan aplikasi tambahan ya Oke untuk langkah pertama Teman-teman harus mengaktifkan wifi terlebih dahulu ya Oke kalau sudah diaktifkan Teman-teman masuk saja ke playstore Untuk mendownload aplikasi ya Oke kemudian di pencarian ketikan saja Wifi kaya master Jika sudah pilih urutan yang nomor 3 Master kunci wifi Nah ini ya aplikasinya Oke Aplikasi ini sudah saya download ya Dan nanti Teman-teman bisa mendownload Link yang ada di deskripsi ya Nanti linknya akan saya pasang di deskripsi ya Oke Langsung saja dibuka Aplikasi Wifi master ya Nah Tampilan aplikasinya seperti ini ya Langsung saja kita cintang di bawah ini Kemudian klik Escape ya Oke sedang loading kita tunggu saja Klik saja izinkan Nah Langkah yang teman-teman harus lakukan adalah ini ya Klik saja Generate password Buka saja Lalu disini ya teman-teman Pilih paling bawah Random password generator Nah ini ya teman-teman Sandinya sudah terlihat ya Oke Ini adalah sandi Dari wifi yang terhubung di hp saya ya Oke langsung saja di Copy to clickboard Nah ini kita klik saja Oke Sandi sudah di copy ya Langsung keluar dari aplikasi Wifi kaya master ini ya teman-teman Kemudian Langkah berikutnya Buka setelan ya Lalu pilih Wifi Nah ini Wifi sudah saya aktifkan ya Ini ada Wifi sudah Nyangkut di hp saya Kita buka saja ya teman-teman Nah disini kita harus Memasukkan kata sandi ya Karena saya sudah Mengetahui kata sandi ya Tadi sudah saya salin dari Aplikasi wifi Kaya master Langsung kita tempel saja Disini ya teman-teman Langsung klik tempel Lalu klik sambungkan Oke teman-teman ya Sekarang saya sudah berhasil ya Memasukkan Kata sandi dari Wifi yang tersambung di hp saya ya Dan ini Kekuatan sinyal Bulu ya teman-teman Jadi caranya seperti ini ya Ini cara ini Untuk semua hp android Bisa ya teman-teman Nah Jadi sekarang saya sudah bisa ya Menggunakan Wifi ini ya Mohon maaf ini Karena jaringan dari Wifi ini Tidak Bagus ya teman-teman ya Jadi caranya seperti ini ya Untuk mengetahui Kata sandi Wifi yang terhubung Di hp kita ya Oke mungkin ini saja ya Untuk tutorial pada hari ini Semoga bisa bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh